Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa di gagasnya kampung Lampulo sebagai kampung bebas narkoba oleh Polresta Banda Aceh merupakan tindak lanjut dari menjawab kerusahaan masyarakat Lampulo Banda Aceh. Launching kampung bebas narkoba tersebut juga melibatkan masyarakat desa setempat serta sinergitas dengan stakeholder dalam meminimalisir peredaran narkoba. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, aparatur gampung serta instansi terkait lainnya, minimal peredaran narkoba di wilayah Banda Aceh bisa berkurang. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli mengatakan saat ini tahanan di Polresta Banda Aceh, 70% didominasi oleh para pelaku pengguna narkotika. Tujuan dari launching ini adalah bagaimana kita melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam kita meminimalisir peredaran narkoba. Artinya kita mulai itu dari desa. Jadi kalau untuk di Polresta Banda Aceh, kita mulai di Gampung Lampulo ini dan kata kuncinya seperti yang saya sampaikan tadi adalah adanya sinergi, stakeholder yang ada dalam memberantas dan menanggulangi peredarannya narkoba ini. Harapannya keterlibatan masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba ini karena sesungguhnya mengantisipasi peredaran narkoba itu itu memang dimulai dari desa. Dari desa lah dimulainya. Sehingga saya berharap ke depannya itu tahanan-tahanan yang ada di Polresta Banda Aceh dan Polsek Jajaran itu tidak lagi didominasi dengan penyalahgunaan narkoba. Itu harapannya. Hal senada juga diungkap oleh keci atau kepala desa Lampulo Alta Zaini berharap acara launching tersebut jangan hanya sekedar seremonial belaka. Mengingat desa yang dipimpinnya merupakan jalur masuk melalui perairan. Jadi sebelum penunjukkan Gampung Bebas Narkoba ini kita memang sudah siap karena kita sudah pernah MOU dengan BNN Kota Banda Aceh selanjutnya kita dikuatkan oleh Polresta Banda Aceh untuk menjadi Gampung Bebas Narkoba. Jadi Alhamdulillah kita siap karena kita bersyukur di mana Gampung Lampulo sendiri boleh kita katakan sebagai pintu masuknya para kapal dari laut dan sebagainya hampir seluruh masyarakat se-Aceh itu berdomisili bersepat tinggal di Gampung Lampulo dan mendarat di Lampulo. Jadi dengan adanya Gampung Bebas Narkoba ini kita berharap tidak hanya seremonial saja kita tetap bekerja. Kita akan bentuk satgas-satgas narkoba di Gampung Lampulo. Dari Banda Aceh Lala Nur Malam melaporkan untuk Puja TV Aceh.